selamat menikmati kemudian kudrot tidak begitu sebab ketiga-ketiga kudim ketiga-ketiga itu kudim jadi tidak tertib kalau sifat Allah Ta'ala kecuali tertibnya ditakul saja di bayangan otak kita saja tahu dulu kemudian berencana kemudian mengerjakan itu di angan-angan saja tidak di fakta tidak di faktanya faktanya sebab sama-sama kudim kemudian kata-kata beliau itu adalah sebagai pembanding sebagai lawan daripada kata-kata kata-kata beliau latar tiba itu adalah sebagai jawaban amma sebab amma itu huruf syarat jadi yang lebih baik ialah latar tiba itu digandeng dengan fakta latar tiba itu yang yang lebih baik kenapa? karena fak fak jawab itu selalu bersanding selalu bersamaan dengan jawaban amma kecuali dorurat kecuali langka itu namanya itu yang bermaksud kata-kata beliau artinya ta'aluknya sifat-sifat Allah itu semakin bagaimana difaham dari kata-kata beliau fatta'alaku dan seterusnya kata-kata beliau itu sangat terang kalau melihat pada sebagian sebagian ta'aluk tidak semua bagian duna ba'din bukan sebagian yang lain sebagian dimaklumi dari keterangan yang sudah-sudah fa'awalan fa'awalannya ma'afi'aqihi ta'ala fa'la tarziba fa'awalan tata'aklu annal ilma sabiakun summal iradata summal gudrata jadi pertama-tama anda mengkhayal anda mengkhayal bahwa sifat ilmu itu mendahului sifat erodat kemudian erodat kemudian kudrot itu di khayalan kita bukan di fakta faktanya adalah adalah tidak tertib sifat Allah itu sama-sama kudimnya sebab sama-sama kudimnya kemudian kemudian fa'awalan yasih huquratuhu bimusannataini fa'awqiyataini wabinunin semua musannatin fa'awqiyatin lakin awaluhu walmawjudu fima gufna alimunan nusakhih jadi natalaku itu bisa bisa dibaca tetak eh tetak akaluh tadi ya tetak akaluh itu bisa dibaca tetak akaluh dengan pakai dua tak yang di atas ya kemudian nun eh tetak wanunin oh wanunin bisa natak akaluh bisa natak akaluh bisa tetak akaluh kemudian setelah nun atak bertitik dua di atas tetapi yang pertama yang tetak akaluh itulah yang ada di di salinan-salinan di manuskrip-manuskrip yang saya tahu dari dari nusakh kitab ini kata-kata kata-kata itu terang dirnungkan dipikirkan apa apa maksudnya apa faedahnya memberi keterangan kata-kata innal ilmah sabiakun disamping sudah tadi diawali dengan kata-kata beliau awalan awalan dengan annal ilmah sabiakun itu sama kenapa masih ada kata-kata innal ilmah sabiakun itu sebab awalan itu pengertiannya sama seandainya beliau mengatakan begini jadi jadi bisa adanya beliau mengatakan kemudian kemudian atofkan kata-kata setelah al ilmah itu diatofkan ke al ilmah maka itu redaksi yang paling bagus lebih bagus kemudian tidak samar lagi artinya sudah terang bahwa bahwa pembicaraan yang dibicarakan disini adalah ada urusan ta'akul ta'aluk bukan urusan sifat-sifat itu sendiri jadi kata-kata beliau artinya ta'aluk punya ilmu itu mendahului lakin ladharu hadar kamu ila inju ila tartibu bayna ta'aluk ilmi bayna ta'aluk ilmi wa ta'aluk iliradati attanjiziyya lakadima summa yibayinu ta'aluk ha attanjiziyya al-haditha lakul ibihi wa ta'aluk lakudrati attanjiziyya attanjiziyya al-haditha bina bina kata-kata beliau jadi kata-kata beliau inal ilma sabi agun artinya sesungguhnya ta'aluk ilmu itu mendahului kemudian kata-kata beliau summa iradat artinya kemudian ta'aluk nya iradat itu seterahnya kemudian summa kudrat itu kemudian ta'aluk kudrat akan tetapi omongan ini redaksi ini tidak tampak tidak apa-apa itu masih muskil tidak jelas kecuali apabila tertib antara ta'aluk nya ilmu dan ta'aluk nya iradat itu adalah orusan tanjiziy kudim kemudian summa bayana ta'aluk hati tanjiziy hati kemudian beliau menerangkan kemudian ada sih kemudian beliau terangkan ta'aluk nya sifat iradat yang yang tanjiziy yang hadis menurut pendapat yang mengatakan ada ta'aluk tanjiziy hadis kemudian ta'aluk kudrat yang tanjiziy yang hadis karena mendasarkan adanya ta'aluk tanjiziy hadis pada kudrat itu menurut yang disampaikan oleh syekh Yahya yang diketerangkan diatas kumah adapun ada pun ada pun dalam hal taksirnya berpengaruh pada ciptaannya dan urusan fakta di lapangan maka sifat-sifat Allah itu tidak berurut ilmu lebih dulu kemudian nomor dua iradat kemudian nomor tiga kudratidat tidak seperti itu jadi tidak bisa dikacakan bahwa ilmu berta'aluk pada melakukan sesuatu kemudian iradat berta'aluk kemudian kudrat tidak begitu itu namanya tertib karena tertib seperti itu adalah untuk yang hadis untuk yang baru sedangkan tertib itu melihat biasa biasa ta'aluk biasa 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 ta'aluk kemudian kenapa kenapa tidak tidak bisa dikatakan ilmu dulu kemudian iradat kemudian kudrat karena tertib seperti itu adalah untuk yang baru untuk yang baru untuk makhluk sedangkan tertib itu adalah melihat bayangan kita khayaran kita saja khayaran kita saja bayangan kita saja dikatakan Terima kasih.